Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel media pintar kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian khususnya penyuluh pertanian ya part 41 bagi teman-teman yang boleh menonton papa sebelumnya silahkan ditonton ya jangan lupa like comment share and subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru Oke langsung saja kita ke contoh soal nomor 11 permentan terbaru yang mengatur tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Indonesia adalah A permentan nomor 01 tahun 2020 2020 B permentan nomor 47 tahun 2016 C permentan nomor 67 tahun 2016 atau D permentan nomor 35 tahun 2019 Oke kita bahas ya berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Nah jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah yang A ya teman-teman permentan nomor 01 tahun 2020 Oke teman-teman bisa cek sendiri ya Oke lanjut kita ke soal berikutnya nomor 12 yang termasuk dalam kategori pupuk bersubsidi kecuali A urea B Z A C pupuk organik atau D kalium sulfat Oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2020 pasal 3 ayat 2 jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik nah pupuk anorganik itu terdiri atas urea sp36 Z A dan NPK jadi yang bukan termasuk dalam kategori pupuk bersubsidi adalah yang dia teman-teman kalium sulfat Oke sudah jelas ya lanjut soal berikutnya nomor 13 pelaksana subsidi pupuk yang ditunjuk oleh pemerintah adalah A PT petrogimian gresik B PT pupuk Iskandar muda C PT pupuk Kalimantan timur atau di PT pupuk Indonesia Oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2020 pasal 3 ayat 5 pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yaitu PT pupuk Indonesia atau persero yang telah ditunjuk oleh menteri badan usaha milik negara atau menteri BUMN ya jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 adalah yang dia teman-teman PT pupuk Indonesia Oke sudah paham ya lanjut soal berikutnya nomor 14 kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin elektronik data capture atau EDC di pengece resmi adalah A Kartu Keluarga Sejahtera B Kartu Tani C Kartu Pragerja D Kartu Petani Oke jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman Kartu Tani Oke dinget-dinget ya lanjut soal berikutnya nomor 15 luas luasan lahan 20 meter persegi jika diberi pupuk N dari pupuk urea sebanyak A 100 gram B 200 gram C 300 gram atau D 400 gram Oke ini soal hidung-hidungan ya Baiklah kita akan bahas yang pertama kandungan N di dalam pupuk urea itu perlu diingat sebesar 45% N atau nitrogen Lalu kita cari jumlah pupuk urea yang dibutuhkan untuk dosis 90 kg nitrogen per hektare adalah ya ini pupuk urea per hektare sama dengan sama dengan 100 per 45 dikali 90 kg nitrogen sama dengan hasilnya 200 kg urea nah ini untuk per hektare sedangkan yang dicari adalah jumlah pupuk urea yang diberikan ke dalam luas lahan 20 meter persegi jadi kita tinggal mengkonversikan saja untuk ukuran peta sama dengan 20 meter persegi itu kita konversikan ke hektare ya untuk meter perseginya jadi meter persegi ke hektare itu naik 2 jadi kita bagi 10 ribu jadi 20 persepul ribu kali 200 kg urea sama dengan 20 persepul ribu kali nah 200 kg ini kita jadikan gram ya karena dibilang jawabannya dalam bentuk gram jadi 200 kg jadi 200 ribu hasilnya kita coret sama dengan 400 gram urea jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang di teman-teman 400 gram oke diingat-ingat lanjut soal berikutnya nomor 16 pada 1 hektare lahan pertanian akan ditanami cabai dengan jarak tanam 20 cm x 25 cm berapakah bibit yang dibutuhkan? A 100 ribu B 150 ribu C 200 ribu atau D 250 ribu oke kita bahas ya teman-teman nah diketahui luas lahannya itu akan 1 hektare sama dengan kita jadikan meter persegi jadi 10 ribu meter persegi untuk jarak tanam sama dengan 20 x 25 cm itu sama dengan 500 cm persegi kita jadikan meter persegi juga ya jadi 0,05 meter persegi nah yang ditanyakan adalah bibit yang dibutuhkan rumusnya untuk mencari bibit yang dibutuhkan itu adalah luas lahan per jarak tanam jadi kita masukkan 10 ribu per 0,05 sama dengan 200 ribu jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman 200 ribu oke sudah paham ya lanjut soal berikutnya nomor 17 yang untuk soal nomor 17 sampai 20 ini ada soal cerita ya sebuah lahan yang luasnya 5 meter x 2 meter akan ditanami capai jarak tanam yang digunakan dalam penanaman capai adalah 70 cm x 30 cm sedangkan pemupukan menggunakan pupuk urea sp36 dan kcl rekomendasi urea 250 kg per hektare sp36 200 kg per hektare dan kcl 100 kg per hektare nah untuk pertanyaannya nomor 17 berapakah bibit yang ditanam A 45 B 46 C 47 atau D 49 oke kita bahas ya teman-teman ini seperti soal yang tadi diketahui luas lahan sama dengan 5 meter x 2 meter sama dengan 10 meter persegi ya untuk jarak tanamnya 70 cm x 30 cm sama dengan 2100 cm persegi kita jadikan meter persegi jadi 0,21 meter persegi nah untuk bibit yang dibutuhkan itu sama dengan luas lahan per jarak tanam jadi sama dengan 10 x 0,21 sama dengan hasilnya 47 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman 47 oke lanjut soal berikutnya nomor 18 berapa banyak pupuk urea yang dipakai A 100 gram B 150 gram C 200 gram atau D 250 gram oke kita bahas ya teman-teman kebutuhan pupuk urea untuk rekomendasi 250 kg per hektare adalah untuk pupuk urea per hektare itu caranya luas lahan nya tadi kita kalikan rekomendasinya ya jadi untuk pupuk urea per hektare itu sama dengan dalam kurung 10 x 10 ribu itu artinya kan 10 meter persegi tadi luas lahan nya kita jadikan ke hektare jadi 10 x 10 ribu terus dikali 250 sama dengan 0,25 kilo ya nah ini kilo kita jadikan lagi ke gram jadi 250 gram jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 18 adalah yang di ya teman-teman 250 gram oke lanjut soal berikutnya nomor 19 berapa banyak jumlah pupuk sp36 yang digunakan A 100 gram B 150 gram C 200 gram atau D 250 gram oke kita bahas ya caranya seperti tadi untuk mencari pupuk urea untuk pupuk sp36 ini rekomendasinya adalah 200 kg per hektare jadi kita tinggal rupa saja pupuk sp36 per hektare sama dengan 10 x 10 ribu kali 200 sama dengan hasilnya 0,2 kg ya terus kita jadikan gram jadi 200 gram jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman 200 gram oke lanjut soal berikutnya nomor 20 berapa banyak pupuk KCL yang digunakan A 100 gram B 150 gram C 200 gram atau D 250 gram oke kita bahas ya untuk kebutuhan pupuk KCL rekomendasinya adalah 100 kg per hektare jadi untuk pupuk KCL per hektare nya kita masukkan 10 x 10 ribu dikali 100 sama dengan 0,1 kg kita jadikan gram jadi 100 gram jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman 100 gram oke sudah dipahami ya sekian video dari saya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like and share dan subscribe channel media pintar semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKW nanti dan menjadi ASN tahun ini oke sampai jumpa bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih